Halo guys, jadi hari ini gue mengisi konten TLG dengan cara saya membayar hutang Jadi mouse ini, mouse price play Icarus ini sudah sebulan saya pakai Saya pakai kemana-mana, ke rumah sakit saya pakai ini Mau kemana aja gue pakai ini, kerja di cafe Semua gue pakai ini karena memang dia paling enteng dan wireless dia doang di meja gue Dan gue juga punya tugas untuk mereview mouse ini Jadi kalau kita buka sebenarnya ini tuh udah gue buka karena udah gue pakai juga Jadi ini udah ada kotor lah boxnya karena gue simpen juga boxnya Nah, gue punya sedikit komentar aja sih buat boxnya nih, buat yang bikin ya Tolong nih, ini agak susah pas pertama kali sampai bukanya Jadi di ujung-ujungnya tuh ada sobek-sobek gitu loh Jadi kayak ada sobek-sobek, karena pas gue gini, ngelawan gitu boxnya Nah, itu aja sih dari gue, karena ini toleransinya terlalu kecil ya Jadi diperbaiki, price play, karena saya pecinta box Jadi kalau bisa dibilang pecinta box, gue pede ngomong itu Karena semua mainan gue boxnya pristine, karena gue ngebukanya hati-hati Dan ini salah satu contoh desain box yang bisa gue buka hati-hati Karena gimana pun juga selalu akan gue simpen Apalagi terlebih orang-orang kayak gue yang suka nyimpenin box ya Dah, kalau dari box ininya sih segitu aja ya Paling depannya logo Icarus, dan by the way, ini logo Icarus bagus banget Terus di sini ada spesifikasinya kayak ada PAU3338 optical sensor, terus ada 50 million clicks ya kan Ada 6 button and 2 function buttons, custom software Terus ada low latency dungle yang 2,4 GHz Terus ada 7 DPI, blablabla, sama di belakangnya Terus dikasih tau polling rate-nya tuh 125Hz-1000Hz Dan kalau udah 1000Hz, berarti ini MOS bisa buat main game Alias mouse gaming Karena gue jarang juga sih ngeliat ada mouse sekarang yang dibawah 1000Hz Dan by the way, gue pernah nyoba pake mouse yang dibawah 1000Hz Itu mouse jaman dulu yang masih laser tuh biasanya dibawah 1000Hz Dan ini boxnya, ya kan ini gue bungkus lagi Ya kan, mouse-nya bersih tuh Gue pake bareng bersih gue Terus di sini, harusnya dapet kabel Aku lupa Jadi, tidak ada Kabelnya kabel biasa, tapi dia braided Ya gue kasih gambaran aja ya, kabelnya warna putih Kabelnya braided Dan ujungnya proprietary cable Jadi gak semua jenis ukuran dungle Bukan dungle, ukuran kabel type C itu bisa masuk ke sini By the way, ini udah pake type C ya Dan ini ada dungle wirelessnya Di plastikin gini Kayak Kayak Plastiknya ini Donut gula Yang putih tuh Yang kalo lu taro terus lu sisir Jadi kayak Nah gitu Ini ada Tartu Manual Book Seperti biasa Icarus User Manual Dan User Manualnya sangat straightforward Tidak muter-muter Langsung ada warranty-nya juga nih di belakang Warranty, registration, dan semua harusnya Dan gue cukup suka ya dengan Warranty, registration yang semuanya tuh online gitu Karena menurut gue Gak buang-buang kertas aja gitu Dan Zaman dulu kalo lu mau Naro garansi gitu ya Lu mau menggaransikan barang lu ini Lu gak bisa ucuk-ucuk bawa di barang ke toko Nih barang lu rusak perbaikin Gak bisa Karena lu harus isi formulir garansinya Lu kirim ke PO Box nya Lu tunggu balesannya Isinya voucher Untuk lu bawa ke Tempat servisnya Dan baru bisa lu servis Dan itu pun nunggu Biasanya sebulan Jadi proses untuk lu Berbaiki barang seperti ini Lamanya setengah mati Ya kan Makanya sekarang gue udah appreciate sekali Banyak manufaktur Bahkan Yang bukan istilahnya bukan brand Brand-brand gede banget Itu pun udah menggunakan Tipe garansi yang mudah Untuk dilakukan gitu ya Compro daftar Blah-blah-blah Dan That's it Selesai Dan ini kita buka Gula donatnya Bukan Ini dongle Bukan gula donat Ini gue udah bawa laptop Buat ngasih lihat aja sebenernya Karena ini Gue bukan anak peripherals Exactly gue bukan anak peripherals Tapi gue cukup concern dengan peripherals gue Karena Gue sehari-hari pake ini bukan bermain game Obviously Gue sehari-hari pake ini untuk design Untuk editing Untuk ya semua yang berkaitan dengan produktivitas lah ya Dan laptop gue ternyata baterai habis Sorry guys Baterainya habis Jadi gue jelasin mouse-nya dulu ya Ini laptop Ini laptop Ini mouse Ini gue sebenernya gak ngerti Ya kan Mana claw grip Mana pump grip Mana AP grip AP grip Ya kan Yang gue tau Gue megang gini Dan kalo kata anak-anak Ini namanya claw grip Karena bentuknya kayak Apa namanya Cakar elang Ya kan Jadi gini nih gue megang mouse nih Gue begini hari-hari Dan Kalo lagi ngedit dan design Menurut gue mouse yang seenteng ini Antara berguna atau tidak Karena Kenapa Kalo buat main game emang enak lo buat ngeflick ya kan Cepet gitu pergerakannya Dan gue udah tes Gue juga main game FPS Gue main Apex Itu Flicknya banyak banget Gue tau itu game seru-selapa ya kan Terus gue main Valorant Itu juga Flicknya banyak banget Dan gue nyaman Nyaman gue dengan keentengannya Tapi Kalo lu ngomongin buat masalah desain Lu butuh mouse yang berat Nah Itu kenapa Mouse-mouse yang buat desain Yang memang dedicated untuk desain kayak Logitech Master MX2 Kalo gue gak salah Atau 2MX Gue lupa lah apa Pokoknya itu tuh berat banget Karena apa Karena kalo lu Lagi vektor Atau semacamnya Itu tuh Butuh detail Pixel per pixel Sedangkan kalo mouse enteng ini Bahkan tremor gue pun tertransfer ke dalam mouse-nya Yang sebenernya bagus Karena semua pergerakan lu Terekam dengan jelas gitu sama mouse-nya Tapi kalo buat desainer It's kinda bad things Karena Lu butuh detail banget Ya kan Jadi lu gak bisa tuh Kayak kesenggol dikit Hmm Ada putihnya tuh biasanya tuh Kalo di desainnya tuh Ada kayak Ada yang salah gitu Sama desainnya Tapi emang gak keliatan rata Tapi emang itu sering terjadi Kalo lu desain Dan Kalo untuk kerja Sebenernya kalo buat ngedit Gue gak ada masalah Karena ya Ngedit mah sebenernya Pake mouse wireless 50 ribu Juga bisa sih Sebenernya Kan yang diliat juga editannya Tapi yang emang gue concern Sangat concern adalah Untuk desain Dan mouse ini Karena keentengan Gue gak pernah pake ini buat desain Karena Terlalu enteng Beratnya tuh 77 gram Itu ada di boxnya nih By the way Nah ini 77 gram Tulisannya Gak keliatan mungkin di second cam Nah 77 gram Dan Menurut gue Dengan harga Yang Gue kalo disini Gue lupa harga berapa Seinget gue gak mahal kok murah Dan Gue sih sebenernya gak terlalu concern Untuk masalah Seberapa entengnya Karena Gue liat makin hari Makin kesini Brand-brand tuh kalo bikin mouse tuh Kayak bikin mobil F1 gitu Makin hari makin tipis plastiknya Nah Karena gue ngomongin plastiknya Bentar gue turun dulu Gue ambil casan laptop gue ya Hei Ini kantor sih harus satu langkah ya Lari ke atas Sudah bener banget loh Masih didekat Oke Ternyata gue salah Kabelnya hitam Jadi pas gue lagi lari ke bawah Ini ada resmija gue nih Oh iya hitam Gue lupa Jadi Jadi ini Donggulnya Panjang ujung tipnya Sama besaran Hosingnya tuh beda Dengan kabel-kabel standar Apalagi kabel handphone Kabel handphone tuh sekarang gede gede Nah ini kalo lu colok Ukurannya harus pas Exactly sama ya Dan kalo lu lupa kabel yang agak gedein dikit Kabel handphone gitu ya Udah gak bakal masuk Dan Karena akan ngomongin Plastik yang tipis ini Ini gue colok bentar Nah ini Kabel hitam Jangan lupa Dan Ini mostnya kalo lu nyalain Oh ini gue matiin lampunya Oke By the way Di bawahnya Ini gue tadi lupa nih Jadi di bawah tuh gak cuman tombol on off Ya kan Ya Ini ada tombol LED juga Yang kalo lu hold tuh matiin Nah kalo lu hold lagi Dia nyala Ya kan Nah Jadi kameranya mati ya Memornya penuh Gak ada preparasi Ini kamera mana Parah Nah Kita kembali Dengan ngomongin was ini Nah Was ini Kalo Dia tuh punya smart intelligent Turning LED off Gak tau lah Ini gak ada namanya sebenernya gue gak tau Namanya gak ada di box Dan gue cuman Merit up doang Dan Karena plastiknya tuh tipis banget Ini tuh Ntar gue coba kasih we roll satu aja ya Karena gue malah shooting Ini tuh semua tembus Ini semua tembus nih warnanya Ini adalah sana Kenapa defaultnya selalu gue matiin lampunya Karena kalo lampunya nyala Ini semua nih tembus nih Bleeding nih Gue gak tau Ini sebenernya yang dikasih amasi press play ini Adalah engineering sample Harusnya gak ada engineering sample ya Dan Ini Parah banget bleedingnya nih Ini kalo Ini karena lampunya nyala ya Ini harusnya lo lagi ngeliatin b-roll Yang lampunya nih semua mati Dan ini bleedingnya sangat parah Dan gue punya solusi untuk press play Gue disini gak cuman mengeluh dan cuman Apa ya Mumbling doang? Enggak, enggak Gue ada solusi Ini solusi yang sangat murah Bahkan bisa dilakukan oleh semua orang Gue bisa kasih tips lo Karena ini mos lumayan murah Dan lo pasti pengen beli ini mos Ini mos enteng banget Warna putih Gaming Dan murah Kekurangannya ada di bleeding Memang mengganggu mata Tapi gue punya solusi untuk lo semua Solusinya hanya 5.000 rupiah Beli lakban hitam electrical type Sekarang lo lari ke toko elektronik ya Lo buka nih mos dan lo lakban semuanya nih di pinggir nih Ini semua kan hilang Dan ini Itu satu-satu yang solusi Cuman itu akan menambah berat mos lo sekitar 1 atau 2 gram Jadi gue gak menjanjikan berat yang sama Tapi ya udahlah Lo gak mungkin Lo pro player beli beginian juga Pro player juga biasa mosnya mos-mos Mos-mos yang dia biasa pake Sebuluk-buluknya juga itu mos yang biasa bikin dia menang ya kan Jadi Ini solusi termurah untuk membenarkan lampu bleeding ini ya Hanya 5.000 rupiah tempel lakban selesai Dan press play Gue udah kasih solusi Lo bisa lakuin itu Jadi next Kalau lo sudah membenarkan itu Tolong kirimkan ini ke saya Ini ya Yang sama Dengan lakbannya di dalam For the fucking sake Gue pengen lihat Ada manufaktur Yang mendengar Ya Saran dari gue Terdengar bodoh Tapi itu works Karena hal itu gak akan tolol Dan juga bodoh Kalau itu bekerja dengan baik Itu jenis bro Pake lakban bisa bener Oke kalo ini terlalu ribet buat lo semua Nanti akan gue bikin videonya ya Gue buka nih sekarang Gue lakban dan gue benerin Oke Ingat Dan by the way Ini gue suka nih ya Kalo digerakin lampunya mati Tapi yaudahlah ya Kan tetep leading Jadi gue bakal matiin Dan sebenernya kalo buat lampunya sendiri sih Gue gak ada keluhan Karena Kalo nyala aja gitu ya Itu sebenernya bagus lampunya Gak ada bintik-bintik lampunya Dan gue suka secara setika Dan Dari gue sih segitu aja Gak ada yang terlalu detail-detail gimana Karena Dan terlebih disini yang sempet Nge-review mouse ini cuman gue So segitu aja Bye bye guys